Paskobadan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggerilkan upaya penyeludupan 2,5 kg sabu-sabu di Merlung Tanjung Jabung Barat. BNNP Jambi mengungkapkan rencananya sabu itu sengaja diedar di kota Jambi saat pergantian tahun 2022 mendata. Peredaran narkotika di Provinsi Jambi semakin marak jalan Natal dan Tahun Baru 2022. Hal Iko dibuktikan dengan usaha penyeludupan narkotika jenis sabu terdektasi ke wilayah Provinsi Jambi akhir-akhir Iko. Namun selalu berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Kabupaten Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan bahwa pihaknya pekan lalu berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 2,5 kg sabu. Asal pekan baru yang rencananya akan diperjual belikan di kota Jambi. Saat pergantian tahun 2022 mendatang. Namun sang kurir sabu tersebut berhasil menarikkan diri saat petugas BNNP berupaya melakukan penangkapan. Meski petugas telah memberikan tembakan peringatan, kurir tersebut juga nekat menabrak kendaraan petugas. Perang bukti ini dipasak dari daerah pekan baru yang mungkin nanti akan disebarkan karena libur panjang ini, libur natal tahun baru yang akan disebarkan nantinya di daerah Jambi. Ya, informasi-informasi kita kumpulkan, semua bahan keterangan kita kumpulkan, kita olah. Memang semakin di puncak terakhir tahun, itu peredaran akan lebih banyak masuk ke daerah Jambi. Terusnya menegaskan pihaknya akan berupaya untuk memberantas peredaran narkotika di Provinsi Jambi setiap saat termasuk saat perayaan tahun baru 2022. Kemasan Jaya, Cek TV, Ngabal.